Hai Assalamualaikum guys Oke malam nih saya akan cerita pasal Ignition timing antara ini Injin Toyota Type-T ada yang ini twin-cam yang ini pula single-cam dia sama sih itu beza twin-cam dengan single-cam ya blok sama so sekarang cerita dia macam mana kita mau pasang nih cari timing dia Oke kita ambil yang twin-cam dulu first kita kena set lah set dari puli ini 12 degree ini Toyota punya marking untuk distributor bukan kosong lepas itu kita kena cari piston nombor satu kalau twin-cam ini ya kita tengok kemnya dia ada marking ini naik ke atas sebelah pun sama juga hmm Hai jam nih Oke kalau untuk ke kosong selalunya memanglah untuk cari apa ini bab clearance tapi bukan untuk fitur distributor Oke kita akan pasang distributor ini dulu sebelum itu kita kena buka oke ini dalamnya oke lepas itu kita tengok oke dia ada nombor kan 1342 ini firing order dia jadi kita pasang balik jam nih eh Oke jam nih Oke kedudukan macamnya ya kita tengok nombor satu kita tengok nombor satu Oke ini nomor satu so kedudukan di dalam dia dia mesti dia mesti pergi nombor satu tadi macam ni macam ni macam ni macam ni macam ni ok macam ni buka tengok dia tunjuk ke nomor satu lepas tu kita tengok sebelah dalam dalam tu ok ada garisan dalam tu kan pastikan dia sengit sikit lah pastikan dia sengit sikit lah pas itu kita bagi masuk kita tengok di punya bawa nih dulu ok Oke, pas tegak dia pilih nombor satu Oke Oke, distributor sekarang sudah masuk So, sekarang kan dia boleh Boleh jas So, macam mana kita nak bagi sentai sama dia Macam ni Kita buka ni Oke Ini magnet ni dia kena selari dengan ni Dia lebih kurang macam gini Oke Oke, magnet ni Dia kena selari dengan ni Lebih kurang macam tu lah Dia kena selari Oke Oke, ada center Pas tu pasang Sini ikat Dengan masuk cap Selesai Jadi Kalau tiada apa ni Kalau tiada timing light Boleh buat cara macam ni lah Lepas tu masalah dia pula Kalau tiada timing light Walaupun nampak center Kadang-kadang dia lari ke 16 degree Tapi tak kisah lah Janji dia hidup Oke Satu Masalah dia pula Kalau saya lah Kalau saya Saya Mandangan engine pun Ingin lama Distributor pun Distributor lama Dia ada masalah dia sendiri Masalah dia ni Vacuum ni Vacuum ni Masalah dia sudah jam Oke Kalau dia jam Memang dia Ini vacuum Nama dia vacuum Advanced vacuum Kalau dia jam Dia Bila kita Tekan minyak Dia tak Advanced lah Masalah dia Jadi cara saya Sebagai advance lagi Sikit ke Lebih kurang Lebih sikit dari 16 Oke Persoalannya sekarang Kenapa saya punya marking Lebih dari 16 Habis nombor Oke Ini sebab dia Nih Sepatutnya Vacuum ni dia main Macam tu Ini untuk bagi advance Ini pun masalah juga Dia punya diaphragm Dalam sudah Koyak So Tidak dapat Advance lah Jadi Saya bagi Advance awal Jadi Saya sudah marking Gunada Wai Oke Mari kita tengok Sampai mana Dia punya advance Kalau ikutkan Dia memang Sampai habis Kalau ikut Makin Oke Nanti kita tengok Puli di bawah Saya adjust Dulu Oke Sekarang saya sudah Bagi center Kita tengok Marking dia di bawah Dipuli Oke Jauh kan Ini markingnya Ini 12 Dan juga 16 Jadi Kalau saya punya marking Saya lebih suka ambil Di tengah-tengah Berarti Advan Sikit dari 16 Oke Kejap Saya set Balik Sekarang Marking saya pun Sudah ubah Sekarang Lagi Atas dari 16 Kenapa Saya ambil 12 Sebab Saya mau ambil Di tengah-tengah Antara 12 Dengan Atas 16 Saya tidak Mau ambil Yang Advan Susah Bagi start Nanti Kita Try Bagi Hidup Dulu Tengah Tengah Mari Tengah 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 selamat menikmati 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 Sekarang udah masuk, kita tengok dia punya advance, untuk full advance vacuum ini, dia kena pusing habis Pusing macam ini, masih gak bisa, pas itu kita cari Oke, sudah selari, berarti dia punya marking jauh, di bawah nih Jauh dari 10, tapi macam biasalah, saya ambil yang di tengah-tengah Bagi saya, marking ini jelah yang terbaik, kalau mechanical, vacuum advance dia rosak Ambil dekat sini Oke, so ceritanya, distribut ini sebenarnya sudah rosak Itu pun rosak, yang dekat sini, ini pun rosak sebenarnya Tapi masih boleh hidup, walaupun rosak Sepatunya ini distributor, perlu ganti sudah nih Masalah dia pula, distributor ini sudah tidak jual Jadi, cara dia Kena beli distributor dari engine 4K Sebab distributor engine 4K ini, kan dia boleh kacuk Dia boleh kacuk dekat distributor 2T Ambil dia punya vacuum advance dengan bearing Ini bearing dia pun sudah jam Tapi, bagi saya macam, tidak boleh juga beli baru Kalau untuk engine saya lah, macam ini Saya sudah coba Untuk bagi original advance Advance Toyota Tapi, engine ini mau mati Tapi, tak mati juga lah Masih boleh hidup Tapi, truk lah, dia punya bunyi Jadi, kemungkinan besar lah Sama ada compression engine Ataupun gebrite Taulah, engine ini pun sudah lebih dari 40 tahun Jadi, macam ini je lah cara dia Next Ah, engine ini Nanti kita akan cari marking dia macam mana Dan, akan datang Yang Yang kedua pasal Setting distributor Dengan juga Ini Distributor Engine EFI Perbezaan dia Nanti saya akan buat video Nah, macam itu je lah Oke guys, thank you